selamat berjumpa kembali dengan kami channel yahoo ofisir jangan lupa sebelum menyimak video kami berikutnya dukung terus channel kami biar berkembang dan tentunya bisa memberikan kemanfaatan kemaslahatan vidjini wa dunia harta al-akhiroh dengan cara tekan tombol like comment share and subscribe dan terima kasih kisah nyata Nabi Khidir alaih salam bertamu kepada Mbah Marzuki Nirboyo sekhona ya Marzuki Dahlan adalah figur yang amat tawaduk saking tawaduknya teman-temannya bahkan para santri meragukan pengalimannya bahkan dianggap tidak mumpuni dalam membacakan kitab Allah yarhamuhu Mbah Yai Marzuki bukan sembarang kiai sejak masih nyantri kepada Mbah Yai Abdul Karim atau Mbah Manap sudah tampak kelebihannya dibandingkan santri yang lainnya yakni beliau mampu mendeteksi posisi Nabi khidir alaih salam kenapakah ya Marzuki yang terlihat kelebihannya Syah Syihabuddin Al Qalyubi menyebutkan dalam kitab karangannya anna wadhir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan lima hal dalam lima salah satunya adalah Allah merahasiakan keberadaan kekasihnya atau walinya diantara manusia untuk apa adalah agar kita berhati-hati atau selalu menghormati kepada semua orang karena kita tidak tahu siapa orang yang yang kita temui boleh jadi menurut kita orang biasa atau hina tapi ternyata ia adalah waliullah maka dengan begitu kita harus menghormati semua orang dan memang waliullah adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala hanya orang-orang pilihan saja yang tahu keberadaan wali-walinya Allah sampai-sampai di dunia perwalian muncul istilah la ya'riful wali illal wali tidak ada yang mengetahui bahwa seseorang itu wali kecuali ia wali sendiri wali tidak lebih adalah seorang manusia sama seperti kita-kita hanya saja ia mempunyai derajat yang tinggi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ia menjadi kekasihnya Allah mengenai kerasaan pak wali diantara para manusia ini saya teringat diantara dengan apa yang dikisahkan oleh kiai solifun ponpes nurul hasan geger tegal rejo sewaktu soan kepada beliau beliau bercerita bahwa suatu hari ini membahayai marzuki lerboyo kedatangan seorang tamu tidak seperti pada hari-hari biasanya dimana tamu yang suan adalah kiai atau santri berpakaian rapi tamu beliau kali ini memang lain dari yang lain bermata sipit seperti orang keturunan Tionghoa atau dalam bahasa Jawa Koyo Wong Cino memakai celana pendek pada saat yang bersamaan bah kiai makhrus memperhatikan tamu yang datang ini dari kejauhan tanpa disangka ternyata bah kiai marzuki menyambut tamu ini dengan penuh rasa hormat mencium tangannya dan melayani tamu tersebut secara istimewa karena terkejut dengan sikap bah kiai marzuki ternyata tamunya maka setelah tamu tersebut pamitan bah kiai marzuki bah kiai makhrus bergegas bertanya kepada bah kiai marzuki siapakah tamu beliau tadi dan mengapa bah kiai menyambut dengan penuh rasa hormat bahasa jawanya munduk-munduk mencium tangan dan melayaninya dengan khidmah bah kiai marzuki menjawab kaya mau nabi khidir ngabari nek aku patang puluh jino meneh aku mati itu tadi nabi khidir memberitahuku bahwa empat puluh hari lagi aku akan mati dan memang benar bah kiai makhrus menghitung tepat empat puluh hari setelah kedatangan tamu tersebut bah kiai marzuki dipanggil menghadap keharibaan Allah subhanallah sumber pondok pesantren mudah-mudahan kita semua selalu diberi rasa tawadu saling menghormati saling mencintai terhadap sesama manusia tidak ada rasa dengki iri bahkan dendam agar apa kita semua menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di yaumil akhir atau di akhirat selamat menikmati